Untuk perhatian seluruhnya siap gerak Para peserta upacara yang berhormati Saya akan membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Selaku Ketua Umum Peringatan Arkitnas tahun 2012 Wajah dan corak keindonesiaan kita pun tentunya telah banyak mengalami perubahan Dan perkembangan sejalan dengan perjalanan waktu Demikian halnya nilai-nilai kebangsaan selama 104 tahun tersebut Tentunya telah mengalami pasang surutnya Seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat itu sendiri Perubahan dan tuntutan ini mau tidak mau, suka atau tidak suka Pasti akan berada dan menyatu dalam proses perjalanan sejarah bangsa Indonesia Kalau kita sejenak menengok ke belakang terhadap proses terwujudnya kebangkitan nasional Perjuangan para pemuda dan pada masa itu telah dihadapkan pada berbagai situasi yang sangat kompleks Suatu situasi di mana antara ketidakadilan, pengingkaran hak-hak asasi manusia Diskriminasi, ketidaksamaan atau inequality Jurang perbedaan antara privilege dan under privilege Serta kontradiksi perkehidupan dan konflik di masyarakat terus saja terjadi Menyikapi situasi demikian itu maka lahirlah Budi Utomo Yang dalam proses perjalanan mampu memicu munculnya organisasi-organisasi pergerakan kaum muda Baik yang bersifat kedaerahan, politik, serikat pekerja, keagamaan, kewanitiaan Munculnya berbagai organisasi itu mewarnai bangkitnya nilai-nilai nasionalisme Dan berlanjut pada tahun 1928 Dengan bersatunya berbagai kelompok organisasi Khususnya organisasi kepemudaan Memujudkan suatu gerakan nasionalis sejati melalui sumpah pemuda Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Gerakan 1908 dan 1928 yang dipelopori oleh kaum terbelajar Yang bercita-cita Indonesia Merdeka Menjadi pemicu dan pemacu dalam membangun nasionalisme Melalui pikiran dan cita-cita yang digerakkan dalam organisasi pemuda Revolusi membangun nasionalisme tanpa pandang bulu Revolusi telah menjadi motor penggerak mobilitas sosial Yang dahsyat bagi seluruh komponen bangsa Revolusi perjuangan 1945-1949 Demi sebuah kemerdekaan dan kedolatan bagi bangsa yang selama 300 tahun lebih Terkungkum dalam cengkraman tangan-tangan kotor Imperialisme penjajahan Fenomena inosionalisme itu terjadi didorong oleh faktor sejarah Yang secara ideologis merupakan kristalisasi kesedaran berbangsa dan bernegara Menapaki perjalanan secara kebangkitan nasional Indonesia Maka cara berpikir nasionalis dalam membangun Indonesia baru di masa depan Adalah bagaimana mengutamakan kepentingan kehidupan nasional Dalam hal ini seyogianya cara berpikir nasionalis adalah Antitesis dari cara berpikir individual atau perorangan Antitesis dari cara berpikir kedairangan Antitesis dari cara berpikir kepartean atau golongan Dan mutlak antitesis dari cara berpikir kolonial Karena itu dalam memaknai kebangkitan nasional dan wacara Indonesia ke depan Yang lebih baik, mandiri, sejahtera, dan lebih bermatabat Diperlukan adanya korelasi antara kesedaran sejarah, fakta sosial, dan semangat nasionalisme keindonesiaan kita ke depan Mudah-mudahan semangat kebangkitan nasional yang dirintis oleh para pendahulu kita Yang kita peringati pada tahun 2012 ini Tetap terus menjadi obor penerang dan pencerah bang Sebagai langkah anak bangsa Menjaga dan mengembangkan konstruksi nasionalisme yang bergerikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!